Selamat malam saudara, mari kita renungkan lagi firman Tuhan malam ini dengan judul Allah memberi pemerintahan, mari kita berdoa Terpujilah engkau Tuhan kali pencipta kami yang sudah menjaga kami sepanjang hari ini Kami akan merenungkan firman Tuhan, memohon roh kudus bersama dengan kami Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Ayat renungan kita diambil dari Masmur 8 ayat 2 Firman Tuhan berkata Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan Pada saman dahulu kala, manusia sering memikirkan hirarki diantara Allah dan manusia Bagaimanakah pandangan Allah terhadap manusia? Adakah hubungan langsung Allah kepada manusia? Allah tentukanlah semua tingkat-tingkat kekuasaan sampai kepada raja semesta alam? Sejarah menyebutkan bahwa di dunia kekafiran ada tingkat-tingkat roh yang baik dan yang jahat Dewa-dewa dan pengantara Tiap kegiatan manusia memiliki kuasa gaib yang menuntut korban agar hati dewa-dewa itu ditenangkan supaya hidup aman Keadaan di kalangan Israel masih lebih baik karena diantara Allah dan manusia hanya satu langkah Benar, ada malaikat yang melayani sebagai petugas-petugasnya Akan tetapi, manusia tidak menyampaikan permohonan melalui mereka kepada Allah Manusia tidak menghadap Allah dengan perantaran malaikat atau roh, melainkan langsung kepadanya Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita Lalu menyerahkan kepada mereka wewenang untuk memerintah ciptaannya Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Minatang di dalam air dan di darah Tumbuh-tumbuhan Bahkan segala yang hidup Telah diserahkan Allah ke tangan manusia Tiap hari kita diingatkan betapa besar kegagalan kita untuk melaksanakan wewenang tersebut Satu masa Allah akan meminta manusia untuk mempertanggungjawabkan penata layanannya atas planet bumi ini Sekarang inipun kita semua sama-sama bertanggungjawab atas ekologi dan lingkungan kita Dosa belum merampas kuasa atau makhluk hidup dari manusia Memang karena menyerah kepada setan Kesanggupan manusia untuk mengelola sumber-sumber yang diberikan Allah itu sudah berkurang Keserakahan dan kegelojohan manusia telah merusak sumber alam yang berlimpah ruah itu Sehingga manusia menjadi miskin dan kelaparan Namun dunia ini masih tetap milik umat manusia Dan kitalah yang harus memeliharanya Allah menciptakan dunia ini bukan hanya untuk angkatan ini Melainkan sampai kepada angkatan yang ada sampai akhir dunia ini Karena itu kita harus mengawasi dan mengatur pemakaian sumber-sumber tersebut Setiap makhluk yang memandang penata layanan itu sebagai satu-satunya hubungan yang tepat dengan dunia ini Berarti membarui pola Taman Eden Saudara Orang-orang perusuh merampas serta merusak Alam rawat serta memelihara Pemakaian yang bijaksana dan baik menimbulkan sukacita di dalam dunia Bapak kita ini Oleh memandang akan hidup alam Maka patutlah kita memandang kepada Allah Alam itu yang berada di tempat yang tinggi Dikutip dari buku Testimonies for the Church Jilid 2 Alaman 589 Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami berterima kasih Tuhan Malam hari ini kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan lah yang memerintah seluruh dunia ini Engkau lah kalik pencipta kami yang sudah menciptakan manusia dan segala isinya Terima kasih Tuhan untuk tanggung jawab yang keberikan kepada kami Untuk tetap menjaga, melindungi akan hasil ciptaan yang engkau telah lakukan Bersamalah dengan kami Tuhan melalui roh kudus Agar kami tetap setia untuk menjaga, memelihara alam yang engkau berikan kepada kami Bersamalah dengan kami Tuhan malam hari ini ketika kami beristirahat Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Terima kasih